Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan lakyat Baiklah anak-anak Pertemuan kali ini saya lanjutkan dari pertemuan sebelumnya Kemarin kita sudah mempelajari tentang subab A dan B Sekarang subab C dan D yaitu menganalisis unsur pendukung puisi dan menulis puisi Sebelum kita mulai mari kita baca semoga apa yang kita pelajari bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa siapkan alat tulis di mana perlu dicatat silakan dicatat jika perlu ditanyakan silakan bertanya melalui grup Baiklah anak-anak Yang pertama yang kita pelajari yaitu menganalisis unsur pendukung puisi Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang informasi yang terdapat dalam isi puisi yaitu ada tiga yang pertama itu suasana yang kedua itu tema dan yang ketiga adalah makna dalam sebuah puisi itu Nah untuk sekarang kita pelajari tentang unsur yang mendukung dalam sebuah puisi yang pertama yang pertama unsur pendukung puisi itu ada empat yaitu diksi ya yang dicari adalah konotasi bukan denotasinya karena kita kaitannya dengan puisi jadi menggunakan bahasa kiasan atau disebut juga konotasi yang kedua yaitu imaji imaji ini penggambaran ya pengimajinasian yang ketiga yaitu kata konkret kata konkret itu kata yang mudah ditangkap oleh panca indera dan yang ketiga keempat itu sebuah rima rima itu kaitannya dengan sajak atau bunyi bunyi persamaan bunyi dalam sebuah puisi gitu ya selanjutnya tadi ini saya jelaskan lebih lanjut ya kaitannya dengan menganalisis diksi dalam sebuah puisi diksi itu sendiri yaitu pilihan kata jadi setiap kita membuat sebuah puisi pasti kata-kata itu harus terlihat apa ya terlihat estetis atau ide jadi di puisi ini lebih mengutamakan keindahan dalam berbahasa jadi tidak serta-merta bahasa pokoknya tinggal ambil bahasa bahasa terserah tidak boleh ya jadi kita harus menyesuaikan ya antar kata dalam puisi ditata dengan sebaik-baiknya sesuai gitu diksi ini mengapa demikian karena diksi itu mewakili makna yang tidak disampaikan jadi kalau diksinya kurang tepat makna itu juga akan tidak sesuai karena puisi ini adalah pesan secara tidak langsung ya untuk pembaca meskipun puisi ini adalah ungkapan perasaan pribadi seseorang atau ungkapan tentang terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungannya oleh karena itu kalau kita tidak menentukan diksi yang tepat nanti pembaca itu akan salah dalam memaknai isi puisi yang sudah dibuat yang kedua yaitu nah ini tadi ya menimbulkan efek estetis atau estetika sebuah keindahan karena ini lebih ditonjolkan adalah sebuah keindahan dalam berbahasa diksi ini muncul karena adanya makna kias atau konotasi lambang dan persamaan bunyi atau bahasanya ritma yang pertama adalah makna kias makna kias atau disebut juga makna konotasi yaitu makna yang mengandung pengandaian atau disebut juga bukan makna sebenarnya karena makna sebenarnya itu ya makna yang ada di kamus bahasa Indonesia itu misalkan aja kata makan kata makan ini kalau dalam kamus apa memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita kalau makna konotasi itu kita lihat konteks kalimatnya misal makan hati apakah hatinya itu dimakan tidak ya kalau makan hati itu sebuah emosi ya yang membuat orang itu menjadi marah hatinya tersakiti jadi makan hati kalau makna leksikal makan soto ya berarti soto itu dimasukkan ke mulut kita itu adalah makna secara leksikal nah ini contoh lagi dalam sebuah puisi ciptaan Hairil Anwar ini yang puisi yang sudah terkenal ya yaitu judulnya aku dalam baris pertama itu berbunyi lariknya aku adalah binatang jalan aku adalah binatang jalan kenapa Hairil Anwar ini memilih binatang jalan kenapa tidak manusia liar atau manusia gila mungkin ya karena binatang jalan itu apa sih nah maksud dari sebuah puisinya Hairil Anwar ini ternyata dia menggambarkan bahwa tokoh aku ini adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang ada di masyarakat nah kenapa beliau Hairil Anwar ini memakai diksi konotasi binatang jalan tidak manusia liar atau manusia serigala mungkin kan lebih ganas kenapa dia ini memilih binatang jalan karena dia juga harus menyesuaikan dengan akhiran larit kedua aku adalah binatang jalan kumpulan dari manusia terbuang nah mungkin dari akhiran ini dia mengambil binatang jalan kalau manusia serigala berarti nanti lari keduanya tidak sesuai persamaan bunyinya jadi dalam memilih sebuah diksi harus mengikuti tiga yaitu makna konotasi lambangnya dan persamaan bunyi nah ini yang pertama makna kias sudah selesai sekarang sebuah diksi juga harus memperhatikan ini konotasi konotasi ternyata dalam sebuah konotasi ini terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kaitannya dengan sebuah rasa rasa ini apa ternyata ada dua yaitu rasa yang membuat kita senang atau hal yang positif dan hal yang negatif hal yang positif ini ameliorasi yaitu lebih sopan contohnya ada ketaman tan pacar itu lebih sopan emangnya ada yang tidak sopan ini ada namanya peorasi lebih kasar lebih tidak sopan yaitu bekas pacar jadi lebih mana kita kalau berpuisi berarti kita apakah kita harus ameliorasi ya tergantung ya isi atau pesan yang tidak disampaikan penyair itu kepada pembaca lebih cocok mana kalau kita menyampaikan seseorang itu pacar kita tapi dia itu meninggalkan kita dengan hal yang positif berarti kita menggunakan mantan pacar kalau memang pacar kita meninggalkan kita dengan hal-hal yang memang dikira tidak baik atau kurang ajar ya kita menyampaikannya dengan istilah bekas pacar nah seperti itu jadi kita kapan kita menggunakan ameliorasi kapan kita menggunakan piorasi itu menyesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan yang kedua yaitu kias kias itu makna yang bukan sebenarnya ya yang kaitannya dengan gaya bahasa atau majas nah orang seringkari menyebutkan buaya darat buaya darat itu apa ya sosok laki-laki yang suka gonta-ganti pacar misalkan seperti itu jadi disini menggunakan istilah buaya darat karena lebih mudah diingat oleh masyarakat seperti itu yang ketiga yaitu bias bias itu penekanan ya semisal kaitannya dengan nilai rasa pembiasan kata contohnya perhatikan anak-anak cepat bereskan barang kalian masing-masing mana yang menunjukkan kata bias perhatikan anak-anak cepat bereskan berarti suatu hal yang mendorong kita ya perasaan kita kalau disuruh cepat bereskan nah itu kan ada makna tertentu ya yang terkandung dalam kalimat tersebut apakah kita diusir dari kelas apakah kita disuruh cepat pulang nah seperti itu jadi maknanya kita menyesuaikan dengan konteks puisi lawannya konotasi yaitu denotasi kalau denotasi berarti makna yang lugas apa lugas ya makna yang sesungguhnya makna yang sesuai dengan makna kamus atau istilahnya makna leksikal seperti itu selanjutnya yaitu diksi yang kaitannya dengan lambang atau simbol jadi kalau kita memilih diksi ya kita harus memperhatikan ya misalkan kaitannya dengan simbol mana yang tepat dengan pesan yang tidak disampaikan dalam berkuisi yaitu pergantian suatu hal atau benda dengan benda lain simbol jenis lambang atau simbol ini ada beberapa yang pertama yaitu melambangkan sebuah benda yaitu misal dalam puisi karya WS Rendra tentang burung jantan burung darah jantan yang dulu kau pelihara kiri telah terbang menemui jodohnya berarti kira-kira ini termasuk apa termasuk yang saya beri tanda merah ini adalah lambang ya lambang dari sebuah benda ini yang dimaksud yaitu sebuah laki laki-laki atau perjaka ya sebuah laki-laki maaf ya saya singkat biar penulisannya lebih cepat nah ini sulit penulisnya nah ini ya selanjutnya yaitu kaitannya dengan melambangkan warna warna misal dalam puisi Taufik Ismail ya ini dari kami bertiga pita hitam dalam karangan bunga nah kata pita hitam disini bermakna apa nah ber pita hitam hitam ini adalah berduka berduka cita mengapa menggambarkan hitam tidak putih ya pada rasanya ini ber duka ya maaf ber berduka maaf jelek berduka cita bermakna berduka cita penulis penyair ini mengambil kata hitam karena hitam itu simbolnya gelap ya suatu kesedihan itu hitam kalau merah itu menyimpulkan apa pemberani ya kalau putih dia suci bersih ya suatu hal yang memang dia lugu bisa dikatakan putih kalau kewanitaan banget bisa disimpulkan dengan warna merah muda dan lain sebagainya ya jadi warna-warna itu memiliki makna tersendiri ya jadi dalam mengambil sebuah puisi kita tidak boleh mengambil makna sesuai dengan kemungkinan kita eh warna hitam ini saya akan melambangkan sebuah cinta ya tidak boleh ya karena itu sudah makna mutlak kalau menggambarkan cinta biasanya dia menggambarkan benda yaitu bunga selanjutnya yang ketiga yaitu lambang bunyi dalam karya ramadhan kaha seruling di pasir ipis merdu dia menyimpulkan bahwasannya menggambarkan apa ini ya seruling merdu berarti suatu bunyi bunyi seruling terdengarnya merdu seperti itu selanjutnya yaitu menggambarkan sebuah suasana yaitu dalam karya Hairil Anwar tentang puisi yang berjudul Tuhanku aku mengembara di negeri asing berarti suasana dia apa mencari sebuah apa ya petunjuk sampai dia mengembara ya mencari di negeri asing dia itu sudah kehilangan arah sampai dia mencari dimana yang menjadi apa ya rasa bersalahnya hingga dia mencari Tuhannya sampai dia mengembara mencari kesalahan kesalahannya seperti itu jadi suasananya melampungkan sebuah kesedihan ya kebingungan untuk simbol berarti ada empat yaitu melambangkan benda warna bunyi dan suasana selanjutnya anak-anak yaitu diksi yang kaitannya dengan rima atau persamaan bunyi nah ini mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang harmonis yaitu jenis-jenis rima ada namanya rima sejajar dimana persamaan bunyi di akhir itu vokalnya sama hurufnya sama ya kalau rima kembar itu AABB kalau rima berpeluk itu ABBA sedangkan rima bersilang itu seperti rima pada pantun yaitu ABAB kemudian rima pada tiap kata dalam satu baris nah dalam satu baris atau lari dalam puisi itu ada lima aliterasi dimana persamaan bunyi konsonan pada tiap kata dalam satu baris gitu kemudian ada rima asonansi yaitu persamaan vokal pada tiap kata dalam satu baris ya nanti akan kita latihan bagaimana cara membedakan jenis rima dan rima pada tiap kata dalam satu baris oke selanjutnya tadi kita sudah membicarakan kaitannya dengan pilihan kata atau diksi ya yang kedua saya akan menjelaskan tentang imaji dalam puisi apa sih imaji itu yaitu imaji adalah penggambaran hayalan dari penyair terhadap isi yang hendak disampaikan melalui puisi disini ada jenis imajinasi imaji yang pertama adalah imaji visual yang mana visual berarti dilihat bisa dilihat maksudnya bagaimana ini pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang disampaikan itu dapat dilihat dapat dilihat oleh pembaca gerak gerinya jelas kaitannya dengan gerakan tubuh atau berisi tentang ia melakukan suatu hal dalam isi-puisinya yang kedua yaitu imaji auditif audio berarti kaitannya dengan suara pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh sungguh oleh pembaca berarti yang dicitrakan itu memang benar dengan melalui sebuah suara-suara dalam isi puisi selanjutnya yaitu ada imaji taktil taktil itu dalam hal mempengaruhi pembaca dengan kata-kata tentang perasaan pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruhi perasaannya jadi ini lebih dalam jadi taktil ini imaji yang paling dalam karena isinya itu hingga seolah-olah pembaca itu juga merasakan apa yang terdapat dalam puisi merasakan peristiwa yang terjadi dalam puisi itu jadi untuk jenis imaji ada tiga yang pertama ada imaji visual yaitu kaitannya yang dapat dilihat yang kedua yaitu auditif yaitu yang dapat didengar dan yang ketiga itu taktil menyentuh perasaan pembaca selanjutnya masih dalam konteks imaji dalam puisi sekarang kita contohkan saja contoh puisi dari karya Hairil Anwar yang terlampas dan yang terputus kelam dan angin lalu mempesiang diriku menggigit juga ruang dimana dia kuingin malam tambah merasuk rimba jadi semati tubuh dikaret dikaret sampai juga deru dingin aku berbenah dalam kamar dalam diriku jika kau datang dan aku bisa lagi melepaskan kisah baru padamu tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang tubuhku diam dan sendiri cinta dan peristiwa berlalu itu contoh dari karya Hairil Anwar kira-kira ini masuk dalam imaji taktin visual atau auditif seperti itu karena ini mempengaruhi pembaca berarti ini termasuk membalik dengan visual visual ini berarti kaitannya dengan gambaran berarti pembaca ini seolah-olah dia tahu dia itu berbenar dalam kamar berarti ada setting atau latar yang dijelaskan sehingga kita dapat penggambaran oh maksudnya ini aku di kamar berarti kan kita bisa menggambarkan ya suasana di kamar itu yang bagaimana itu namanya imaji visual selanjutnya yaitu ada sebuah karya Toto S Bakhtiar gadis peminta-minta dia dengar kepak sayap kelelawar dan buyur sisa hujan dari daun karena angin pada kemuning ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih menampakkan bimah sakti kira-kira apa imaji yang disampaikan dalam puisi ini imaji taktil karena kita akan diarahkan seolah-olah kita itu sebagai gadis peminta-minta seperti itu mengapa karena dia tidak menunjukkan sebuah latar di dalam puisi dia hanya membawa kita dalam suasana-suasana yang ya seolah-olah kita itu yang ada dalam puisi itu selanjutnya yang ketiga ada ada sebuah contoh asmara dana asmara dana ini sebuah kisah yang dari pertengkaran dua adat ya kisah dua sejoli yang tidak di restui karena kebedaan adat ini karya gunawan hamad kira-kira puisi ini menunjukkan imaj apa ya auditif kenapa auditif karena kaitannya dengan suara ya anak-anak yang ketiga yaitu kita selain kita unsur yang ketiga unsur yang ketiga yang pertama tadi adalah diksi yang kedua adalah imaji yang ketiga ini adalah konkret kata konkret apa sih kata konkret itu kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera pada intinya ini kata-kata yang mudah dipahami lah mudah dipahami maknanya oleh pembaca misalkan ada contohnya ada kata salju kalau kita memberi kalau kita mendengarkan kata salju bagaimana yaitu suatu keadaan bentuknya itu warnanya putih kemudian rasanya dingin meskipun kita tidak pernah merasakan hujan salju tapi kita bisa tahu dari mana dari mungkin dari referensi penggambaran dari orang-orang yang ada di daerah yang bersalju yang ada musim saljunya kalau kita tidak ada Alhamdulillah berarti menggambarkan apa rasa rindu mengapa demikian ya karena rasa rindu pada seseorang sebuah rasa dimana ini mudah mudah didapatkan cuma susah hilang kalau kamu merasakan dingin dingin kan mudah masuk tapi untuk menghilangkan dingin itu kan butuh usaha mungkin kita harus ada perapian untuk menghilangkan dingin begitu juga gambaran dari rasa rindu selanjutnya ada kata konkret yaitu rawa-rawa kalau kita mendengarkan kata rawa-rawa pasti itu hutan hutan rimba yang banyak rumputnya rumputnya besar-besar suatu tempat yang penuh dengan tanaman liar karena tidak ada penguninya di hutan jadi tanamannya itu besar-besar dan bermacam-macam penggambarannya yaitu tempat hidup tempat hidup atau bisa juga menggambarkan bumi atau bisa juga menggambarkan kehidupan yang kotor kehidupan yang kotor seperti itu jadi untuk kata konkret ini pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair melalui kata konkret itu selanjutnya yang terakhir yaitu menjelaskan rima atau ritme dalam sebuah puisi untuk rima tersendiri itu ada empat jenisnya yang pertama adalah rima sempurna dimana persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir rima sempurna persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir kalau rima tak sempurna yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku-suku kata terakhir jadi hanya sebagian misalkan hanya baris pertama dan baris kedua yang baris ketiga dan keempat beda persamaan bunyi lagi nah seperti itu selanjutnya yaitu ada rima mutlak rima mutlak ini persamaan bunyi yang terdapat dua kata atau lebih secara mutlak suku kata berbunyi jadi sama persis kata atau hurufnya itu persis dari baris pertama sampai baris baris keempat itu selanjutnya ada rima terbuka yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir yang terbuka atau dengan vokal yang sama seperti itu ya selanjutnya yaitu persamaan atau rima tertutup ya sebuah persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir tertutup disini dijelaskan yaitu konsonan selanjutnya ada rima aliterasi yaitu persamaan bunyi pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau berlainan ya ini kaitannya dengan bunyi awal bunyi awal kalau rima tadi itu bunyi di akhir kalau ini bunyi atau kata-kata di awal baris yang kaitannya dengan baris yang sama atau berlainan kalau rima asonansi yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sonansi sonansi vokal bunyi vokal tengah kata tengah kata berarti yang dianalisis itu kata dimana dari huruf-huruf yang disusun dalam sebuah kata itu memiliki persamaan vokal dari baris pertama dan baris kedua seterusnya yang keempat atau yang terakhir yang kedelapan yaitu rima disonansi persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan nah itu jadi lawannya asonansi itu disonansi yaitu konsonan kalau asonansi itu vokal oke selanjutnya kita akan belajar untuk menganalisis unsur pendukung puisi ada sebuah karya dari karya ibu karya D jawab imron untuk lebih lengkapnya silahkan dibuka buku paket kalian masing-masing ya buku paket kalian masing-masing biar lebih jelas ya karena kalau saya saling disini terlalu banyak saya ambil cuplikannya aja yang kaitannya dengan unsur pendukung ada tiga tiga kalimat ya silahkan kira-kira untuk yang pertama ini kalau aku merantau lalu datang musim kemarau kira-kira dia ini masuk mana kalau aku merantau lalu datang musim kemarau kemudian aku berlayar lalu datang anjur sakal Tuhan yang ibu tunjukkan telah kukenal dan hanya mata air hanya mata air air matamu ibu yang tetap lancar mengalir nah kita cari kalau aku merantau kalau aku merantau lalu datang musim kemarau ini masuk apa masuk masuk ya masuk sebuah diksi mana yang menunjukkan diksi kata-kata merantau kenapa dia tidak menggunakan kata-kata minggat atau pergi mengapa dia menggunakan kata-kata merantau merantau ini kan suatu hal apa ya itiar lebih baik lebih baik daripada selanjutnya yang kedua ini yang kedua ini kira-kira bila aku berlayar lalu datang angin sakal Tuhan yang ibu tunjukkan telah kukenal ya kira-kira ada al al berarti ini hubungannya dengan ya benar hubungannya dengan rimang selanjutnya yang ketiga hanya mata air air matamu yang tetap lancar mengalir dia menggunakan apa sebuah lambang ya mata air mata air ini air matamu ini adalah menggunakan simbol dua simbol dua simbol yaitu kalau air mata ini adalah mata air ini adalah air susu ibu kalau air matamu ini sebuah pengorbanan seperti itu jadi ini dia masuk ke simbol seperti itu selanjutnya ada ada kalimat ribuan orang bergerak sepanjang jalan kemudian yang kedua ribuan orang bersorak kemurung merdeka negeriku merdeka Indonesia dan yang ketiga ini jika tak akunya kutawarkan semangat dan darah kami mutah biarkan tubuh kami berdarah-darah tapi kau harus berserah kau harus mengirah ini ya karya amin amin din kira-kira termasuk mana yang pertama kira-kira ini masuk ini kaitannya dengan imaji ribuan orang bergerak sepanjang jalan berarti kaitannya dengan imaji apa bergerak sepanjang jalan berarti kan sebuah yang bisa kita lihat ya berarti yang pertama ini masuk masuk mana masuk di visual masuk visual seperti ini kemudian yang kedua tubuhan orang bersorak ada kata bersorak gerumuh gemuruh maksud saya merdeka negeri kumerti ke Indonesia berarti kaitannya dengan AU AUDT kemudian yang terakhir jika tak akunya kutawarkan semangat ini adalah suat menggambarkan sebuah suasana atau masuk pada imaji tak tak te imaji tak te oke mudah ya selanjutnya yaitu ada tiga baik lagi nah ini kaitannya dengan rima kira-kira yang pertama ini menunjukkan rima apa yang pertama ini menunjukkan rima apa namamu ibu yang akan kusebut nah ini ada namamu ibu yang kusebut untuk dulu mantaran aku tahu ada bu dan lu yang hanya kembar adalah vokal u saja ya vokal u yang l sama h tidak sama berarti ini masuk vokal eh vokal rima tidak sempurna karena hanya sama pada bunyi paling akhir huruf paling akhir saja kalau yang kedua ini merdeka negeriku merdeka indonesiaku dia masuk rima sempurna karena dua kata suku kata terakhir sama kalau yang pertama suku kata terakhir tidak tidak sama hanya yang sama yaitu vokal berarti ini rima tidak sempurna masuk apa rima yang terakhir masuk rima aso asonansi gimana yang sama adalah vokalnya yang kedua yaitu rima sempurna ya tadi masuk rima rima sempurna kalau yang terakhir yaitu tangan kami ada tapi kami kami semuanya sama ya dalam satu kata itu dikatakan rima mutlak nah itu semuanya sama tentang sebab D ya yaitu menulis sebuah puisi yang pertama yaitu menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu ya perasaan pribadi ide menulis puisi itu lebih mudah diambil dari pengalaman pribadi mengapa demikian ya kalau kita yang mengalami langsung kita lebih mudah dalam mengungkapkan sesuatu dalam bentuk puisi seperti itu jadi pengalaman pribadi itu ada bisa dari dua hal yaitu pengalaman hati berkaitannya dengan perasaan dan pengalaman fisik ya kemudian pengalaman pribadi itu diambil dari mana yang pertama bisa melalui rasa atau dirasakan yang kedua yaitu melalui dilihat ya kemudian yang ketiga dibaca didengar dan dialami ini ada lima hal dalam pengalaman pribadi untuk mengungkapkan perasaan pribadi atau pengalaman pribadi dalam menulis puisi ini istilah lainnya yaitu puisi ekspresionis ekspresi ya ekspresi penyair yaitu puisi yang berisi ungkapan hati atau perasaan penyairnya secara tidak langsung ya jadi isi puisi itu berisi tentang pengalaman pribadinya perasaan pribadi penyair itu kemudian yang kedua yaitu menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar ide menulis puisinya itu diambil dari pengalaman orang lain atau menanggapi apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam hal ini bisa diambil apa yang dirasakan orang lain yang dilihat orang lain atau yang dilihat yang kita lihat dari orang lain itu ya jadi objeknya itu adalah selain kita itu menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar selanjutnya bisa dibaca didengar dan dialami orang orang lain seperti itu atau puisinya disebut juga impresionis puisi impresionis ini puisi yang ditulis berdasarkan kesan pribadi penyair terhadap kenyataan kehidupan atau peristiwa peristiwa yang terjadi di sekitar kita contoh saja sekarang ada sebuah peristiwa ya wabah yang pandemi virus covid-19 nah ini kalau kita memang ingin membuat puisi tentang covid-19 karena kita tidak mengalami langsung berarti kita melakukan berdasarkan berita yang dibaca misalkan kita melihat berita covid-19 di televisi di liputan 6 jadi kita bisa membuat apa namanya puisi tentang covid-19 misalkan kaitannya dengan jumlah jumlah yang pasien yang terkena positif covid-19 atau kondisi orang-orang yang terkena covid-19 dan lain sebagainya ya oke itu kaitannya dengan menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca baiklah anak-anak itu tadi yang dapat saya sampaikan dari subab J dan D sekarang kita akan membuat penugasan untuk memahami apa yang sudah saya sampaikan ya melatih pemahaman kalian ada lembar kerja siswa yang ketiga yaitu praktek praktek apa mis ya jelas membuat sebuah puisi membuatlah sebuah puisi ciptaan sendiri berdasarkan pengalaman pribadi dilarang mengadopsi mengadopsi ini copy paste baik secara keseluruhan sebagian atau hanya sedikit dari puisi orang lain itu tidak boleh mengapa karena hasil puisi kalian nanti akan saya jadikan antologi puisi atau saya bukukan dari kelas IPA dan IPS ketentuannya dalam menulis puisi yaitu dalam puisi harus terdapat kata konotasi kata lambang imaji dan rimas serta kata konkret harus terdapat ini yang ada dalam kurung selanjutnya yaitu minimal terdiri atas tiga bait tiap bait jumlahnya bebas tapi bebas ini kita buat standar saja 4 baris selanjutnya yang ketiga yaitu puisi berisi tentang pengalaman pribadi baik fisik atau batin silahkan dipilih selanjutnya sertakan swafoto atau foto selfie kalian pada puisi kalian foto yang berwarna yang jelas kelihatan wajahnya atau foto separuh badan setengah badan boleh dengan ekspresi jangan seperti foto dalam ijasa harus ada apa puisinya fotonya harus ekspresif oke selanjutnya yaitu kalian membuat autobiografi atau autobiografi karangan kalian masing-masing biografi pribadi ya namanya autobiografi yang singkat hanya satu paragraf isinya tentang apa ya tentang identitas kalian serta mungkin pengalaman kalian ya terserah pengalaman apa ya yang menarik lah ya seperti itu paham ya untuk yang lembar kerja siswa ketiga oke selanjutnya lembar kerja siswa empat yaitu teori pemahaman teori analisis lah puisi yang sudah dibuat pada LKS 3 sebelumnya jadi yang tadi sudah kalian buat puisinya itu dianalisis apa saja kaitannya dengan kata konotasi silahkan dibuat keterangan kata konotasi itu disalin katanya apa dalam puisi kalian masing-masing bukan puisi orang lain yang kedua lambang atau bermakna suatu hal apa lambang menggunakan lambang warna atau lambang bunyi atau lambang benda dan lain sebagainya kemudian apa analisis selah imajina menggambarkan suatu hal apa seperti itu imajina visual taktil atau audit auditorial atau auditif selanjutnya yang keempat itu rima yaitu persamaan bunyi termasuk rima apa rima mutlak rima sempurna rima tidak sempurna atau yang lainnya kemudian ada kata konkret yaitu kata yang sudah ditangkap oleh panca indera seperti itu sudah paham ya untuk lembar kerja siswa keempat sekarang selanjutnya untuk pengumpulan tugasnya yang pertama lks3 dan lks4 dijadikan satu file file-nya sudah saya sediakan nanti silakan diunduh di deskripsi video ini yang kedua file-nya silakan diberi nama seperti ini jangan lupa diberi nama sesuai dengan formatnya nama siswa itu nama kalian kelas kelas berapa lks3 dan 4 dan 28 ini tetap jangan diubah yang diubah hanya nama siswa dan kelas kemudian silakan dikirim via email saya seperti biasanya pengumpulan terakhir tanggal 21 April 2020 pukul 21 atau pukul 9 itu ya jadi silakan diingat-ingat dikerjakan semaksimal mungkin ya alhamdulillahirrohbilalamin materi pada kali ini dapat kita laksanakan ya silakan dikerjakan lks3 dan lks4 semaksimal mungkin untuk dapat melanjutkan ke sesi berikutnya jangan lupa silakan absen kalian di kolom komentar video ini untuk poin keaktifan kalian dalam materi ini itu saja yang dapat saya jelaskan semoga bermanfaat untuk kita semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada materi berikutnya selamat menikmati